Masalah maaf itu kan sebenarnya balik lagi ke hati ya. Kalau aku ya orang, kalau buat salah, apalagi aku buat salah maafin. Tapi kalau kesempatan untuk bersamanya ya, ya aku rasa sudah tidak mungkin gitu ya. Penuh bahagia keluarga Lady Nayawan dan Rendik Jernet. Usai berdamai dengan Lady Nayawan, Rendik Jernet bersyukur, kini dirinya dapat berkumpul satu rumah lagi dengan sang istri dan ketiga anak-anaknya. Lady Nayawan memberikan kesempatan kedua bagi Rendik Jernet usai gugat cerai karena terbongkar perselingkuhan dengan Syahana Sadikah, adik bungsu Raffi Ahmad. Rendik Jernet ungkap syukur bisa kembali bersama Lady Nayawan. Pasalnya perjalanan keduanya untuk kembali bersama tidaklah mudah. Diakui Rendik Jernet untuk kembali berdamai dengan Lady Nayawan tidaklah mudah. Sebab ia harus berupaya meyakinkan kepada istrinya bahwa dirinya serius untuk bersama lagi dan tidak ingin bercerai. Untuk itulah setelah serumah lagi, ia memberikan perhatian lebih dengan mengurus kebutuhan Lady Nayawan, mulai dari makan, mandi hingga mengantar Lady Nayawan melakukan fisioterapi di rumah sakit. Akibat perselingkuhan tersebut, akhirnya Rendik Jernet meminta maaf ke JJ Govinda. Rendik Jernet mengaku sangat menyesal dan berjanji gak melakukan hal yang sama. Karena akibat perselingkuhan tersebut, Rendik Jernet hampir saja bercerai dengan Lady Nayawan. Kini usai meminta maaf, Rendik Jernet menginginkan Syahna Sadikah melakukan tindakan yang sama dengannya usai perselingkuhan mereka terbongkar. Sebab setelah perbuatan selingkuh pasangan artis ini terungkap, Rendik Jernet mengaku sudah minta maaf pada JJ Govinda. Sebaliknya, Syahna Sadikah belum melakukan itu kepada Lady Nayawan. Perselingkuhan Rendik Jernet dan Syahna Sadikah dibongkar oleh Lady Nayawan. Lady Nayawan mengungkap perbuatan suaminya Rendik Jernet seringkuh dengan Syahna Sadikah melalui media sosial. Bahkan Lady Nayawan mengunggah bukti-bukti perselingkuhan antara sang suami Rendik Jernet dengan istri JJ Govinda, Syahna Sadikah. Aktor Rendik Jernet kini menuntut Syahna Sadikah setelah minta maaf pada JJ Govinda. Pesinetron Rendik Jernet mengaku dirinya sudah minta maaf pada JJ Govinda setelah perselingkuhannya dengan Syahna Sadikah terbongkar. Di samping itu, Syahna Sadikah juga telah meminta maaf kepada suaminya JJ Govinda, akan tetapi belum ke Lady Nayawan istri dari Rendik Jernet. sebab Rendik Jernet mengakui sempat meminta maaf terkait perselingkuhan tersebut kepada suami Syahna Sadikah, JJ Govinda. JJ Govinda dan Syahna sempat klarifikasi soal isu perselingkuhan tersebut. Namun suami Lady Nayawan ini kemudian tidak bisa menanggapi lebih jauh terkait klarifikasi tersebut. Yang jelas Syahna Sadikah diminta Randy untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan agar semua masalah tersebut dapat selesai secara adil. Lantas bagaimana tanggapan Sobat Gossip? Setujukah Syahna Sadikah minta maaf ke Lady Nayawan? Terima kasih moodan AndaV Twitter 10.